Kepolisian masih menelusuri asal-usul 16 senjata api yang dibiliki terduga teroris DE, mantan karyawan PT KI yang diamankan Densus 88 anti-teror di Bekasi, Cowa, Parat. Senjata-senjata tersebut rencananya akan digunakan tersangka untuk melakukan penyerangan di Mako Brimob, Kelapa, Dua, Depok. Mabes Pori menyatakan masih mengusut asal-usul senjata yang disita dari rumah terduga teroris Dananjaya Erbening, di Bekasi, Cowa, Barat. Polisi menyebut karyawan PT KI tersebut menyimpan 16 senjata api buatan pabrik dan rakitan. Senjata api tersebut terdiri dari 11 senjata laras pendek dan 5 senjata laras panjang. Polisi menambahkan terduga teroris Dananjaya Erbening diduga akan melakukan aksi teror di Mako Brimob, Kelapa, Dua, Depok, Mako Brimob, Cowa, Barat, serta beberapa markas TNI. Rencana penyerangan tersebut diduga terinspirasi dari kerusuhan Mako Brimob tahun 2018. Penyerangan tersebut terinspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau penyerangan dari Mako Teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami jadal sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya sudah beberapa kali melakukan latihan, ya kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Brimob, yang di Kelapa, Dua, dan Mako Brimob yang di Jawa Barat. Sementara itu, Polda Metro Jaya membantah ada tiga anggota Polri yang terlibat jaringan terorisme DE, karyawan PTKI yang ditangkap Densus 88. Penangkapan ketiga personel kepolisian tersebut tidak ada kaitannya dengan jaringan terorisme. Ketiganya diamankan lantaran terlibat kasus senjata ilegal. Tim TV One mengabarkan